Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel HD Potential Di video tutorial kali ini Kita akan kembali belajar bagaimana cara membuat Sebuah gambar infografis yang keren Dengan tampilan 3 dimensi dengan menggunakan powerpoint Oke teman-teman langsung kita masuk di powerpointnya Nah pertama-tama teman-teman sekalian disini Saya akan coba dulu kesimpulan lembar kerja kita teman-teman Saya gunakan yang standar Nah sebelum saya masuk ke materi Bagus teman-teman yang bumbung like dan subscribe channel HDK Official Untuk segera like dan subscribe Nah teman-teman sekalian like dan subscribe Dan teman-teman ini membantu pengembangan dari channel HDK Official Dan like dan subscribe juga teman-teman sekalian ini gratis alias tidak terbayar Baik teman-teman kita membuat info grafisnya Pertama-tama disini kita akan buat sebuah bentuk Jadi gue teman-teman sekalian seperti ini Tama-teman tekan kontrol shift ya Supaya bentuknya itu simetris Saya buat seperti ini Saya besar sedikit Kemudian ini kita roket jadi 90 raja teman-teman Ini saya pikirkan jadi sedikit seperti ini Biar ukurannya sama dengan yang di atas teman-teman Nah selanjutnya Setelah jadi seperti ini Kita singkirkan disini Kemudian kita buat sebuah baris pantul Seperti ini teman-teman ya Sebuah baris lurus Kita tempatkan di bawah sini Ini dia kita keruti Tempatkan di bawah Selanjutnya kita buat Sebuah gambar ellipse Tekan kontrol shift Beran-teman kita keruti Nah setelah jadi seperti ini Ini kita akan buat lagi bentuk Di tengahnya teman-teman sekalian Saya gunakan kembali Retangnya seperti ini Kita buat Setelah seperti ini Kemudian ini kita edit teman-teman Klikkan dari kanan kemudian Kemudian kita berubah di poin Kita meningkatkan seperti ini Kita buat bentuk Bulat seperti ini Selanjutnya teman-teman Tinggal kita copy Kita rotate Horizontal Kita tempatkan disini kemudian kita beser teman-teman teman-teman bisa menggesernya menggunakan mouse atau menggunakan panah kanannya setelah dianggap cukup seperti ini teman-teman sekalian ini kita union untuk menggabungkan selanjutnya di atas juga kita union teman-teman nama sebelumnya kita copy dulu ini juga kita copy selanjutnya ini kita seleksi semua pilih format pilih union saya edit dulu teman-teman kesisahan ini saya hapus kita delete selanjutnya ini kita akan perbanyak teman-temannya ini saya singkatkan dulu garisnya sudah kita bisa hapus teman-teman sekalian kita tempatkan di tengah kemudian ini kita copy kontrol D tempatkan disini kemudian kita rotate pilih yang mau rotation kita atur disini kita tempatkan disini kita hilangkan dulu warna dalamnya teman-temannya biar kita mudah untuk melihatnya selanjutnya teman-teman sekalian ini kita copy ya kita group bonus sebelum kita copy kemudian tekan kontrol D kita rotate horizontal seperti ini kita tempatkan disini kemudian ini kita copy kembali kontrol D kita rotate lagi teman-teman sekalian kita klik kemudian kita tempatkan disini kita klik kemudian kita tempatkan disini Hunter x2 tempatkan disini kita klik kemudian tempatkan disini tonton tonton selamat menikmati mix saya anggur dulu kembali teman-teman saya hapus ini saya anggur kembali ini kita anggur dan kita tutup teman-teman kita tutup posisinya selamat menikmati kita tutup selamat menikmati kita tutup selamat menikmati selamat menikmati kita tutup kita tutup dulu sedikit nah selanjutnya ini kita lebih kembali masuk kami tengah seperti ini reksikan semua berada di tengah bisa perbesar selanjutnya ini saya berubah warnanya seperti ini kita tempatkan di sini kemudian ke sistem di atas kita perkecil tekan ctrl shift di atas seperti ini setang pada dulu sudah dulu kemudian kembali 4 10 kembali ini ya teman-teman sekarang selanjutnya ini kita klik teman-teman ini kita klik teman-teman ini kita klik tempatkan disini kita klik kembali kontrol B kemudian kita klik tempatkan disini kemudian kita klik tempatkan disini kita klik tempatkan disini kita klik tempatkan disini selanjutnya bisa atur dulu kita klik tempatkan disini kita klik tempatkan disini kita klik tempatkan disini oke tapi kita klik tempatkan disini kita klik tempatkan disini kita klik terus 6lyb selanjutnya ini kita akan union atau gabung secara keseluruhan, teman-teman yang berformat ini saya pilih union sudah tergabung secara keseluruhan, ini kita bisa ganti warnanya gunakan warna seperti ini, dan di belakang juga saya ganti warna kemudian ini kita ganti jadu warna krufi seperti ini, ini kita krufi tempatkan di tengah sini, kemudian kita perbesar kemudian kita tempatkan di sini teman-teman kita perkecil kita perkecil kembali kemudian kita perkecil kemarin baris selanjutnya ini kita hilangkan semua garis yang lain selanjutnya ini kita hilangkan semua garis yang lain selanjutnya ini kita hilangkan semua ini juga kita ganti warnanya jadi ini saya ganti warnanya jadi lain buat teman-teman selanjutnya ini kita hilangkan atau beri efek shader ini ditambil yang offset track semua teman-teman ini kita beri efek shader kemudian ini kita hilangkan barisnya kita beri efek shader nah kemudian ini kita beri efek kembali teman-teman di kol tiga dimensinya mungkin untuk efeknya tergantung sebera teman-teman kita seperti ini kita gunakan ini kita beri efek default saya gunakan efeknya nah untuk yang ini juga kita bisa beri efek di kolom tempatan ini pengadun yang biru juga kita beri efek selanjutnya tinggal kita beri beberapa informasi disini teman-teman kita juga bisa memberikan icon ya teman-teman kita pilih beberapa icon disini dan teman-teman sesuaikan dengan programis apa yang teman-teman ingin hampilkan ya kita pake sini dulu selamat menikmati selamat menikmati dan tinggal melembahkan kata-kata teman-temannya selamat menikmati 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 selamat menikmati